Oke Jpopers, masih di News Live Jpop bareng Manda. Masih juga seputar update-an musim panas di Jepang pastinya ya. Rasanya kurang komplit kalau kita ngomongin musim panas tapi gak ngomongin desert musim panas nih ya. Nah sekarang juga ya di Indonesia tuh kita kayak ngerasain lagi panas-panasnya nih sekarang-sekarang tuh. Biarpun bukan musim panas tapi kalau di kita tuh kemarau ya. Nah Manda tuh biasanya di musim kemarau gini tuh juga ada banyak desert yang biasa aku beli, aku makan pas aku lagi kepanasan guys. Terutama di Jakarta kayak gini ya. Aku tuh rajin banget beli es krim, es krim matcha. Aku tuh suka banget loh sama es krim matcha ya. Terus aku juga suka banget sama silky pudding nih. Karena silky pudding tuh kan dingin-dingin gimana gitu bikin kayak tenggorokan kita tuh jadi dingin gitu guys. Di Jepang juga ternyata ada beberapa ciri-ciri apa ya ciri khas dari desertnya di musim panas. Nah so pastinya memasuki musim panas di Jepang tuh es krim juga bisa menjadi cemilan paling banyak dicari oleh orang-orang untuk mendinginkan tubuh nih. Selain hidangan es seru tradisional, Ito Kyuemo juga menjual es krim batang mewah dengan banyak varian rasa yang bisa direkomendasikan untuk menjadi cemilan musim panas kamu nih. Yang pertama ada rasa tropical. Kita lihat dulu nih ada gak gambarnya. Wih keren. Oisi so deh snek, keliatannya enak banget ya. So tropical, rasa matcha yang elegan dipadukan dengan rasa manis dan juga asam khas musim panas. Ini disajikan dengan topping potongan mangga, nanas, raspberry menjadikan es krim rasa tropical ini sangat sempurna untuk dinikmati di musim panas di Jepang ya. Dilihat dari gambarnya sendiri pun menggiurkan banget dan pastinya bikin adem ya teman-teman kalau misalkan dimakan. Wah ini juga teman-teman tau sendiri yang namanya Jepang tuh detail banget. Gak cuman produksi barang-barangnya tapi juga makanannya. Mereka tuh bakal ukir sedemikian rupa sampai enak banget dilihat sama mata. Makanya disana tuh ada istilah medetaberu atau medetabemas atau makan dengan mata. Jadi kalau di mata aja udah enak dilihat apalagi pas kita makan kayak gitu teman-teman. Dan disini tuh aduh keliatan seger banget nih si varian tropical ini ya. Next kita langsung lihat aja rasa berikutnya. Ada rasa yang umum banget sih ini dimana-mana tuh biasanya menjadi varian rasa es krim juga. Yaitu strawberry. So es krim strawberry dan matcha tentunya dengan adanya strawberry-srowberry sebagai topping. Disertai dengan blueberry dan raspberry dengan lapisan coklat strawberry yang indah. Sungguh perpaduan rasa yang seger dan juga sempurna. Dan pastinya pas banget buat kamu nikmati di musim panas nih teman-teman. Terutama kan rasa strawberry tuh kan seger-seger asem-asem gimana gitu ya. Cocok banget deh buat kalian yang suka dengan strawberry guys. Keren banget nih ini tampilannya. Super presisi dan kalau aku lihat ya di si coklatnya itu kayak ada kanji-kanjinya nih teman-teman. Waduh ini kanji apa ya? Ada yang bisa baca gak nih? Oke dan ada buah-buah berinya tuh nempel di bawah strawberry-nya ya. Kalau aku gak salah sih tuh kayak buah-buahan beku juga sih teman-teman. Jadi awet cukup lama juga ya. Kalian jangan khawatir. Oke kita lihat selanjutnya juga ada lagi varian matcha. Jadi bisa dibilang ini varian originalnya ya. Sebagai rumah teh tentu saja itu Kyo emang juga mengeluarkan rasa matcha sebagai andalannya. Jadi es krim ini tuh terdiri dari pure matcha dengan lapisan coklat matcha. Dan juga topping permen tradisional seperti daifuku, angko atau pasta kacang merah manis. Ada mikangnya juga atau jeruk dan juga sebatang coklat matcha di atasnya. So ini warna hijaunya bisa teman-teman lihat ya terlihat menyenangkan. Dan pastinya rasanya juga luar biasa ya. Enak banget pokoknya ini ya. Dan bagi kamu penggemar matcha rasa ini tuh wajib banget kamu coba ya. Wuh varian matcha ditambah matcha-matcha lagi. Terus ada jeruknya ada tadi kayak kacang merahnya gitu. Ini pasti segar banget teman-teman. Wah tapi mana bingung kenapa harus pake jeruk nih ya. Hubungan jeruknya di sebelah mana? Oh mungkin karena menambahkan warna-warna segar gitu kali ya di es krimnya ya.